Halo adik-adik, dari soal kita memiliki 3 gambar Diketahui bahwa gambar 1 menunjukkan 3 bagian keseluruhan lingkaran Dimana 1 bagian diarsir Gambar 2 menunjukkan 6 bagian keseluruhan lingkaran Dimana 2 bagian diarsir Kemudian gambar 3 menunjukkan ada 12 bagian keseluruhan Dimana 4 bagiannya diarsir Ditanyakan nilai pecahan dari masing-masing gambar Dan bentuk pecahan senilainya Untuk menjawab persoalan ini Kita perlu memahami tentang pecahan Pecahan menyatakan suatu bagian tertentu dari keseluruhan bagian yang ada Bagian tersebut disebut dengan pemilang Dan bagian keseluruhan disebut dengan penyebut Kemudian kita menentukan nilai pecahan masing-masing gambar Untuk gambar 1 diketahui bahwa Terdapat 3 bagian keseluruhan Artinya, 3 bagian keseluruhan tersebut dinamakan dengan penyebut Sehingga penyebut dari nilai pecahan gambar 1 adalah 3 Dan 1 bagian yang diarsir merupakan pemilang Sehingga nilai pecahan dari gambar 1 adalah 1 per 3 Kemudian lanjut ke gambar 2 Diketahui Kita memiliki 6 bagian keseluruhan 6 bagian tersebut merupakan penyebut Kemudian 2 bagian yang diarsir merupakan pemilang Sehingga didapatkan nilai pecahan dari gambar 2 adalah 2 per 6 Selanjutnya untuk gambar yang ketiga Diketahui bahwa kita memiliki 12 bagian keseluruhan Artinya penyebut dari pecahan dari gambar 3 adalah 12 Dan 4 bagian yang diarsir merupakan pemilang Sehingga nilai pecahan dari gambar 3 adalah 4 per 12 Selanjutnya untuk menentukan pecahan senilai yang dimaksudkan dari gambar tersebut Kita dapatkan bahwa 1 per 3 sama dengan 2 per 6 Sama dengan 4 per 12 Jadi nilai pecahan masing-masing gambar untuk gambar 1 adalah 1 per 3 Gambar 2 adalah 2 per 6 Gambar 3 adalah 4 per 12 Dan pecahan senilai yang dimaksud adalah 1 per 3 sama dengan 2 per 6 sama dengan 4 per 12 Sekian, terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih